Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel saya Channel Surya Utama 22 channel Yang membahas seputar budidaya ikan lele Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan secara detail Insya Allah secara singkat Tapi berbobot ya Soal kecurangan-kecurangan tengkulak lele Nah sebelumnya sebenarnya saya sudah Posting ya konten mengenai kecurangan tengkulak lele Di saat saya postingan saya sebelumnya Soal itu Saya ada WA yang masuk ke WA saya Marah-marah sama saya Gak cuma satu orang Gak pun cuma dua orang Banyak Bilangnya apa Konten saya itu meresahkan banyak orang Meresahkannya gimana Ada yang bilang Orang Jawa sih Bilang seperti ini Mas kontenmu itu hapus Kontenmu itu mateni rejeki newang Bahasa Indonesia itu mematikan rejeki orang Bilangnya seperti itu Karena apa? Yang marah-marah itu melakukan kecurangan dalam saat mengambil ikan dari petani Nah banyak sekali yang WA masuk ke WA saya Dan neror saya seperti itu suruh hapus Nah saya kok digitukan Saya ya semakin jadi Dari situ saya melihat bahwa Banyak sekali Oknum tengkulak yang Berani main curang Dengan dia meneror saya seperti itu Justru akan saya Buat lagi konten Hal yang serupa Agar teman-teman semua itu tidak Dibodohi oleh Tengkulak ikan lele khususnya Nah sesuai judul 90% peternak lele Yang bangkrut Itu faktor utamanya ada di Tengkulak Disini akan saya Kupas Bagaimana teknik pengepul tersebut Memainkan timbangannya Insya Allah disini akan bahas secara detail Disini ada timbangan digital Ada timbangan jarum Dan satu lagi nanti Ada Yang saya jelaskan ada Timbangan dacin yang Batang itu ya Tapi disini saya tidak punya timbangan itu Nanti akan saya jelaskan Bagaimana cara memainkannya Agar si Tengkulak itu mendapat Keuntungan yang lebih Seperti itu Nah langsung saja Pertama akan saya bahas Dulu yang Timbangan jarum Gantung seperti ini Akan saya bahas Bagaimana Cara Tengkulak lele Yang berani main curang Menggunakan timbangan Jarum ini Nah Langsung ya Banyak sekali Tengkulak yang menggunakan Jarum gantung seperti ini Ini timbangan jarum Bagaimana cara mencuranginya Cara Tengkulak tersebut Untuk main curang Biasanya Ini yang sering terjadi Disini dan yang sering Saya tegur ya Biasanya Tengkulak yang berani Mencurang Ini Untuk timbangan jarum Yang seperti ini itu Ada yang kapasitas 100 kg Ada yang 150 kg Bahkan ada yang 200 kg Untuk kapasitas timbangannya Untuk yang ini Yang 100 kg Ya Ini yang kapasitas 100 kg Ini standar Belum Modifan sama sekali Dan tidak ada niat Untuk modif Insya Allah Amanah lah Nah Bagaimana cara dia Mengakalinya Nah Si Pengepul tadi Yang berani main curang Biasanya Mesinnya ini Ini di dalamnya itu ada Per ya Ada pernya Mesinnya itu Dalaman Kapasitas yang 150 kg Itu yang sering terjadi disini 150 kg Tapi Ini kertas Ini kertas Emblemnya ini kertas Yang putih ini toh Tulisan ini kertas Ini bisa diganti Yang ini Dipindah ke Timbangan yang mesinnya 150 kg Paham sampai sini Mesinnya 150 kg Tapi Kertasnya ini Kertas dari timbangan yang Ini Yang kapasitas 100 kg Dengan cara Seperti itu Misal Ini Jarumnya ini Sampai 50 kg Sini Itu Kalau di timbangan Standarnya Mesin 150 kg Itu 75 kg Berapa yang dicuri 25 kg Satu kali angkatan Kalau di Di timbangan Aslinya Itu 75 kg Berhubung diganti Kertasnya ini Diganti yang punya 100 kg Disitu tertulis Bahwa 50 kg Seperti itu ya Jadi dia mencuri Jadi dia mencuri berapa 25 kg Satu kali angkatan Suruh Tidak rugi Seperti apa Itu kalau Yang pakai Mesin Dalaman 150 kg Kalau yang pakai 200 kg Bahkan Itu bisa Setengahnya yang dicuri Seperti ini Kalau mesinnya 200 kg Mesinnya 200 kg Emblem Kertasnya ini 100 kg Apabila Di Angka 20 kg Saja Ya Itu padahal Sebenarnya 40 kg Kalau yang 200 kg Tulisan 40 itu Sebenarnya Disini Berhubung ini 100 kg Jadi disini Jadi Jarum ini Apabila Di 20 kg Maka Itu sebenarnya Di Angka 40 kg Kalau di mesin Aslinya Di dalaman Aslinya Di pair Aslinya Semakin Semakin Besar Kapasitasnya 200 kg Itu semakin Ditarik Semakin Keras Maka dari itu Misal Teman-teman Mesinnya 200 kg Ini dikasih Yang 100 kg Bebet Di tulisan Sini 50 kg Padahal Itu 100 kg Nah Setengahnya Itu Kalau Yang Berani Ekstrim Untuk Mencurinya Sudah Tidak Mikir Petani Sama Sekali Nah Solusinya Seperti Apa Ya Kalau Bisa Kalau ada Tengkulak Datang Teman-teman Menggunakan Timbangan Sendiri Kalau Teman-teman Jujur Suruh Ngecek Sepuasnya Dan Satu Hal lagi Untuk Cara Ngeceknya Seperti Apa Nah Teman-teman Siapkan Bandul Seperti Ini Buat Timbangan Kodok Biasa Yang Ada Di Pasar Pasar Itu Ada Siapkan Bandul Satu Kilo Dimasukkan Kedalam Plastik Lalu Dicantolkan Disini Ditimbangan Tengkulak Itu Nanti Bener Sekilo Atau Enggak Kalau Enggak Ada Sekilo Sudah Positif Itu Di Akalin Timbangannya Sudah Paham Soal Isinya Tadi Soal Timbangan Ini Apabila Mesinnya Itu Kapasitas Lebih Besar Dikasih Kertas Yang Kapasitasnya Kecil Maka Disitu Akan Terjadi Kecurangan Hitungannya Seperti Tadi Apabila Isinya Itu Per Dalamannya Itu Per Untuk Kapasitas 150 Kilo Emblemnya Ini 100 Kilo Maka Apabila Teman-teman Satu Kali Angkatan Itu Di 50 Kilo Padahal Sebenarnya Itu 75 Kilo Dihitung 50 Kilo Karena Yang Dibah Ini Kertas Ini Sudah Di Rubah Itu Yang Pertama Terus Ada Lagi Kecurangan Menggunakan Ini Dan Tekniknya Berbeda Seperti Ini Ini Kan Sebelumnya Kan 0 0 Seperti Ini Disiting Dulu 0 Setelah 0 Nanti Apabila Nimbangnya Teman-teman Menggunakan Basket Seperti Ini Basket Dinaikkan Nah Dinaikkan Apabila Basket Dinaikkan Otomatis Ini Akan Ketarik Seperti ini Katakanlah Terus Nanti Teman-teman Dikembalikan lagi Disetel di 0 Dengan Beban Basket itu Kan ada Bebannya Lalu Ini diputer Sampai Kembali 0 Seperti Nah Pastikan Di Posisi Ini Biasanya Tengkulai Yang Berani Main Curang Ini Dikasih Basket Bebannya Segini Terus Diputer Itu Di Bawah 0 Seperti Ini Nah Kalau Diputernya Sampai Segini Ini Yang Dicuri Tiap Angkatan Berapa 5 Kilo Ya Tiap Angkatan Yang Dicuri 5 Kilo Seperti Itu Ini Untuk Yang Timbangan Jarum Hati Hati Akan Saya Jelaskan Timbangan Yang Digital Ini Tadi Untuk Cara Ngecek Steril Enggaknya Untuk Timbangannya Ini Maksudnya Itu Curang Enggaknya Itu Di Nolkan Setelah Nol Terus Dikasih Bandol Ini Tadi Dimasukkan Dalam Plastik Ditimbang Bener Enggak Di Satu Kilo Kalau Enggak Di Satu Kilo Kurang Itu Sudah Positif Di Akalin Timbangannya Nah Langsung Saya Jelaskan Untuk Timbangan Digital Untuk Timbangan Digital Ini Caranya Sama Pertama Kali Tengkula Apabila Menggunakan Timbangan Digital Timbangan Diturunkan Kita Ceknya Sama Menggunakan Bandol Tadi Menggunakan Ini Ini Dinyalakan Dulu Ya Dinyalakan Dinyalakan Terlebih Dahulu Terus Setelah Nol 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 Seperti Ini Ini Langsung Ditaruh Di Di Timbangannya Ya Bener Bener Satu Satu Kilo Seperti Itu Ya Itu Kan Satu Kilo Pas Nah Ini Belum Cocok Netral Ini Satu Kilo Kalau Bener Satu Kilo Seperti Ini Bisa Teman Teman Pastikan Bahwa Timbangannya Itu Tanpa Diakalin Seperti Itu Tidak Cukup Sampai Situ Ya Untuk Melihat Bahwa Si Tengkula Itu Jujur Setelah Kita Cek Dengan Bandul Tadi Bener Satu Kilo Cocok Satu Kilo Terus Kita Lihat Si Tengkula Itu Media Untuk Nimbangnya Itu Apa Menggunakan Basket Atau Apa Apabila Menggunakan Basket Seperti Ini Diperhatikan Di Saat Mau Menetralkan Basket Ini Dinaikkan Nah Dinaikkan Di Ini kan Ada Bobotnya 1 Kilo 8 Ons Nah Terus Kita Netralkan Netral Seperti Ini Nah Itu Baru Bisa Dikatakan Itu Sudah Netral Bahwa Tidak Ada Kecurangan Disitu Kita Lihat 0 0 0 0 Itu Kondisi Ada Beban Basket Itu Motong Basket Sudah Kepotong Nanti Basket Tidak Perlu Dipotong Lagi Tapi Biasanya Tengkula Yang berani Main Curang Itu Tidak Cukup Sampai Disini Biasanya Dia Di Saat Mau Netralin Basket Set Terus Kakinya Itu Ikut Ikut Memberi Beban Seperti Ini Tanpa Diketahui Oleh Si Tengkula Si Petani Nah Diberi Beban Kaki Seperti Ini Lalu Dia Dinolkan Set Nah Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Akan Dia Minus Minus Seperti Ini Dia Minus Dilihat Minusnya Apabila Minusnya 2 Kilo Atau 3 Kilo Berarti Itu Beban Yang Ditambah Tadi Oleh Kaki Tadi 3 Kilo Seperti Itu Yang Penting Teman Teman Jangan Sampai Jangan Sampai Itu Di saat Basket Ditimbang Jangan Sampai Di depannya Itu Ada Minusnya Itu Nanti Apabila Minus 3 Kilo Atau 4 Kilo Berarti Ikan Ikan Yang Dicuri Tengkula Itu 3 Kilo Untuk Tiap Angkatannya Seperti Itu Saya rasa Cukup Untuk Yang Timbangan Digital Langsung Untuk Yang Timbangan Dacin Yang Batang Itu Nah Kalau Timbangan Batang Yang Biasa Digeser Itu Cara Ngecek Nya Sama Pertama Seperti Tadi Seperti Tadi Kita Cek Menggunakan Ini Di Plastik Nah Itu Yang Pertama Terus Untuk Memainkannya Biasanya Itu Kan Tidak Bisa Dinetralkan Dengan Basket Dinaikkan Terus Dinetralkan Tidak Bisa Biasanya Si Tengkula Itu Bilang Gini Ini Gini Mas Satu Kali Angkatan Itu Nanti Motong Basket 5 Kilo Padahal Sebenarnya Basket Ini Tidak Ada 5 Kilo Basket Ini Tidak Ada 5 Kilo Basket Ini Tadi Tidak Ada 2 Kilo Padahal Kok Dipotong 5 Kilo Jangan Mau Nah Seperti Itu Untuk Yang Lebih Amannya Tadi Kalau Bisa Menggunakan Menggunakan Timbangan Jarum Yang Gantung Yang Gantung Dicek Menggunakan Ini Tadi Kalau Sudah Bener Sudah Berarti Aman Langsung Digunakan Silahkan Tapi Kalau Permainan Ini Dan Dacen Itu Banyak Sekali Permainannya Terus Kalau Pengen Lebih Aman Ya Teman Teman Menggunakan Timbangan Sendiri Terus Teman Teman Suruh Ngecek Sama Tengkulak Ini Tengkul Tengkulak 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 Assalam Assalamuala Wabarokatuh Assalamualaikum Tengkulak 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 Tengkulak